Viral video yang memperlihatkan seorang pejabat Kementerian Perhubungan, Asep Kosasih menginjak kitab suci Al-Hur'an. Disebutkan Asep menginjak Al-Hur'an sembari bersumpah tak melakukan perselingkuhan. Lantas, begini nasib dari Asep Kosasih. Dikutip dari tribunews.com, hal itu dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jayakombes adek Arisham Indradi. Ia mengatakan Asep telah dilaporkan oleh sang istri bernama Fani melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga. Sementara, Sunan Kalijaga mengatakan video Asep menginjak Al-Hur'an dan bersumpah memang didokumentasikan oleh sang istri. Adapun pengambilan video itu pun sepengetahuan dari Asep. Sunan mengatakan sumpah itu dilakukan Asep demi meyakinkan istrinya kalau dirinya tidak selingkuh. Namun, setelah beberapa hari kemudian, firasat Fani benar dan mengetahui kalau suaminya akhirnya selingkuh. Selain itu, Sunan mengatakan jika kliennya itu juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Asep. Padahal dari kasus KDRT itu, Sunan mengatakan Asep telah ditetapkan sebagai tersangka pada Polres Metro Tangerang Kota. Sebelumnya, Kemenhub melalui Dijen Hubut membebas tugaskan Asep Kosasih. Pembebas tugasan sementara Asep Kosasih dari jabatan ini dilakukan guna memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan KDRT. Adapun kasus KDRT itu, secara internal telah dilaporkan melalui bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, SDMO, Set Dijen Perhubungan Udara. Namun untuk kasus lain di luar KDRT yakni dugaan adanya penistaan agama, Kemenhub tidak bisa mencampuri karena menjadi ranah pribadi yang bersangkutan.